Anda menyaksikan News Update pukul 12 waktu Indonesia Barat. Pemirsa Indeks Harga Saham Gabungan dibuka di zona hijau pada awal perdagangan tadi. Bagaimana hasil penutupan perdagangan sesi satu ini? Kita langsung bergabung dengan reporter Kristo Suryokusumo dan juru kamera Ilham Andriaji langsung dari Bursa Efek Indonesia. Ya, Kristo, bagaimana hasil penutupan perdagangan sesi satu siang ini? Ya, baik Rolando dan juga pemirsa, untuk penutupan perdagangan di sesi satu ini, Indeks Harga Saham Gabungan atau UNIHSG ditutup berada di zona hijau dan sekarang kita akan langsung melihat bagaimana Indeks Harga Saham Gabungan di penutupan sesi pertama hari ini dan dapat juga terlihat di layar bahwa Indeks Harga Saham Gabungan untuk penutupan perdagangan sesi satu ini dibuka atau maksudnya ditutup di zona hijau di level 4549,29 atau mengambil penguatan sebanyak 0,40% atau sebanyak 19,73 basis point. Sementara untuk penutupan sesi satu ini untuk volume transaksi perdagangannya sendiri saat ini mencatatkan 3,263 miliar lembar saham. Sementara untuk trading value ataupun nilai transaksi perdagangan hingga penutupan perdagangan sesi satu ini sudah mencatatkan 2,857 miliar rupiah. Dan untuk frekuensi transaksi perdagangan ataupun trading frekuensi ini hingga penutupan perdagangan sesi satu tercatat sudah ada 274,545 ribu kali transaksi. Dan juga Rolando dan Pemirsa bahwa Indeks Harga Saham Gabungan untuk hari ini memang dibuka berada di zona hijau ataupun mengalami penguatan di mana pada pukul 9 pagi tadi Indeks Harga Saham Gabungan memang ataupun Indeks IHSG mengalami perdagangan di zona hijau atau mengalami penguatan sepanjang 0,18 persen dan penguatan ini juga terus dilanjutkan pada pukul 10 pagi hingga penutupan perdagangan ini di mana pada pukul 10 pagi tadi IHSG juga kembali menguat sebanyak 0,33 persen ataupun sebanyak 14,94 poin. Rolando. Ya baik, Christo. Lalu sentimen apa yang akan jadi penopang IHSG di sepanjang hari ini? Ya Rolando, terkait dengan sejumlah sentimen yang dapat menopang IHSG pada hari ini salah satunya kalau kita berbicara tentang sentimen domestik bahwa salah satu sentimen yang akan memperkuat IHSG atau menopang IHSG pada hari ini adalah adanya ekspektasi peningkatan penjualan selama bulan puasa dan menjelang Indus Fitri yang di mana ekspektasi ini tentunya mendorong penguatan saham-saham consumer goods dan salah satunya ini adalah hal ataupun sentimen positif yang berpengaruh pada IHSG dan ini juga dilanjutkan dengan salah satu adalah dari sentimen penurunan harga minyak dan juga penurunan atau perkembangan dari pasien COVID-19 yang di mana ini mengalami penurunan dari sisi pertumbuhan dan ini adalah salah satu sentimen-sentimen positif yang dapat menopang untuk IHSG pada hari ini. Rolando. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Kristo, dan selamat bertugas kembali. Pemirsa demikian, tadi Kristo Suryokosumo dan Jurukamera Irham Andri Haji melaporkan langsung dari Bursa Efek Indonesia.